Selamat menikmati. Perugiannya cukup besar, ini ada barang bukti-barang bukti antar lain, untuk yang di TKP pertama di kantor notaris itu ada laptop, kemudian ada hard disk CCTV, terus juga flash disk, dan satu tas berisi dokumen-dokumen penting. Kemudian untuk TKP kedua di rumah makan geprek, laptop kurang lebih ada dua buah, ada TV satu buah, kemudian mesin kasir dan HP serta uang cash 4 juta. Kemudian di TKP ketiga beli desa ada komputer desktop all-in-one dan laptop ether. Perugian untuk tiga TKP ini diperkirakan kurang lebih sekitar 60 juta dengan berbagai alat elektronik, dengan modus merusak gembok dan menggunakan kunci L. Untuk membuka, ya ini sudah dimodifikasi, ujungnya diruntikan untuk membuka kunci-kunci gembok. Dan waktu kejadian hampir beriringan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 24.00 dini hari. Satu malam, dalam satu malam untuk TKP pertama kantor mentaris dengan rumah makan MGP itu berdekatan, bersampingan, terus untuk bali desa hari berikutnya ya. Ini merupakan pengembangan, jadi ini tasarannya random, tasarannya random dia melihat ada tas dan langsung diambil saja. Jadi memang tidak bertujung mengambil dokumen, karena disitu ada terletak tas diambil sekalian. Yang pastinya mereka juga melakukan kegiatan ini dengan pemetaan di awal. Ini untuk ancaman pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman, maksimal 9 tahun penjara. Hasilnya baru sudah ada yang dijual, kita bisa dapat uang. Hasilnya untuk HP 2 sudah dijual. Maju dikit, maju dikit. Apa? Kebutuhan keluarga? Oh, sudah punya keluarga? Sudah. Kalau sertifikatnya? Ada dokumen pentingnya? Teman saya yang jual, sudah aku tahu. Yang buang teman saya. Dibuang? Dijual. Oh, dijual? Sudah berapa kali beraksi? Yang dibeli lali ya? Sudah berapa kali beraksi? Untuk yang di Sragen, selain tiga ini, dimana lagi? Iya, di tiga ini. Di tiga ini? Kenapa kamu memilih sasaran kantor notaris sama rumah makan gepen? Itu alasannya apa? Kok milih lokasi itu kenapa? Karena saat saya lewat, posisi itu dia sepi dan digembok. Posisi sepi dan digembok? Ya, itu. Justru kalau digembok itu kamu ambil gitu ya? Iya, nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya ya? Sudah. Yang rusak teman saya. Oh, ini udah di rusak? Sudah, ya. Yang rusak, Pak. Yang rusak teman saya. Yang rusak saya yang dibeli lali. Acaranya gimana? Acaranya gimana? Acaranya, nggak acaranya? Acaranya rusaknya gimana? Orang-orangnya begini. Oh, di pasar gitu? Iya. Oh, gitu ya? Iya. Ini, menurut pengakuan tersangka, gembok dengan model seperti ini. Kemudian dengan alat seperti ini saja, masuk ke lubangnya. Kemudian dipaksa, itu sudah terbuka. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Dan juga sảnSMAN. Jangan lupa look. Jangan lupa like, dan subscribe video. Terima kasih.